Ya, tapi Bimirsa mungkin kita masih bertanya-tanya ya, sebenarnya seperti apa sih cara kerja teknologi AI ini? Dan berikut kita simak penjelasan Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Kepala Dishub DKI Jakarta ITCS ini Intelligent Traffic Control System, di mana ITCS ini adalah merupakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, sehingga pada teknologi sebelumnya kami harus melakukan setting lampu lalu lintas secara manual ataupun dari NOC. Maka dengan kecerdasan buatan, alat dipasang di simpang-simpang, kemudian mereka mengkalkulasi secara langsung berapa volume lalu lintas yang melintas di sana, dan kemudian sistem menghitung, mengkalkulasi berapa siklus time yang dibutuhkan di simpang tersebut, dan akan memberikan periode waktu hijau terpanjang pada simpang atau kaki persimpangan yang cukup padat. Jadi dengan ini kita harapkan terjadi perbaikan, dan selama 3 bulan operasional, di 20 simpang yang sudah diterapkan, kami pantau ada perbaikan unjuk kerja lalu lintas, di mana antrian berkurang rata-rata 15 sampai dengan 20 persen. ITCS, Intelligent Traffic Control System ini, sudah diterapkan pada 20 simpang, di mana perimenter pertama itu yang di kordon dalam yang kami pasang, kemudian 20 simpang ini otomatis akan terus dimanfaatkan teknologi, karena memberikan manfaat yang luar biasa dari sisi perbaikan pada kinerja ruas di simpang, di mana diatur dengan ITCS ini. Yang kedua tentu ini akan terus dikembangkan, dan tahun ini kami rencanakan akan ditambah 40 simpang lagi, dengan prioritas adalah pada perimeter luar yang ada di wilayah Jakarta, seperti contoh di kawasan Grogol, demikian pula halnya di lintasan Gatot Subroto, seterusnya sampai dengan Cawang, Uki, melebar ke arah utara, ini menjadi prioritas pemasangan tahun ini, sehingga kita harapkan pergerakan yang tadinya cukup padat pada kordon luar Jakarta, ini akan membaik kondisi lalu lintasnya, dan tentu juga ini akan memperbaiki kualitas udara Jakarta, karena begitu banyak antrian di simpang juga menyebabkan polusi udara yang tinggi di kawasan.